Komentar Anindra Ardiansyah Bakri lihat aksi Fuji Usai duet dengan artis Korea sebagai opener di acara Reksona Dance. Anindra Ardiansyah Bakri akui popularitas Fuji saat ini yang sangat mengesankan Usai berada di atas panggung semalam. Selain itu Fujianti Utami Putri, yang akrab di Sapa Fuji, kembali menjadi perbincangan netizen setelah penampilannya di konser Gerben Korea Selatan, G.I.D.L.E. Momen ketika adik Fadli Faisal ini tampil di atas panggung namun tidak hafal gerakan tariannya menjadi viral. Penampilan Fuji ini pun mendapat cibiran dari warganet dan dibandingkan dengan penampilan presenter kenamaan, Indra Herlambang. Pada acara Fanchon, G.I.D.L.E., Fuji bersama beberapa dancer dan influencer lain diundang untuk menari di atas panggung. Namun, saat menarikan lagu, Wenchard, milik, G.I.D.L.E., Fuji terlihat grogi dan tidak hafal gerakan tariannya. Video yang diunggah oleh akun X, Nando Ong memperlihatkan Fuji tampak gelagapan saat mencoba mengikuti irama dan gerakan tarian. Penampilan Fuji ini menuai berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang mengkritik Fuji karena tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk acara tersebut. Beberapa netizen merasa kecewa karena menganggap Fuji tidak memberikan penampilan yang maksimal, terutama di acara besar yang melibatkan artis internasional seperti G.I.D.L.E. Lebih lanjut, netizen juga membandingkan penampilan Fuji dengan Indra Herlambang, yang juga hadir sebagai presenter di acara tersebut. Indra Herlambang dianggap lebih profesional dan dansenya dinilai lebih baik dibandingkan dengan Fuji. Perbandingan ini semakin memperburuk situasi bagi Fuji, mengingat Indra bukan seorang dancer profesional namun berhasil tampil lebih baik di mata netizen. Bahkan Indra Herlambang lebih bagus dan cernya dari Fuji, tulis pemilik akun XFL. Dikutip pada Senin, 10 Juni 2024, penampilan Fuji di konser, G.I.D.L.E. yang tidak sesuai harapan menuai banyak kritik dan cibiran dari netizen. Dibandingkan dengan Indra Herlambang, Fuji dianggap kurang mempersiapkan diri dan terlihat grogi di atas panggung. Lagian apa yang diundang Fuji dah? Kan masih banyak artis yang suka K-pop dan bisa dance juga, si Fuji juga berani banget ngambil job itu padahal itu harus benar-benar bisa tampilin, dia kan juga dulu pas sekolah ikut a school childer semasa gak bisa dance sih, tutur netizen. Jam terbang Indra Herlambang gak usah diraguin kak, kalau yege ono sih, tambah netizen. Wk-wk-wk Fuji udah paling bener lu jalan-jalan aja sana sama temen-temen seleb lu, tambah lainnya. Kabar terkini artis Fuji Utami, tampak artis lain mendekatinya agar bisa tenar. Fuji Utami mengatakan bahwa ia menduga teman-teman yang sempat dekat dengannya tidak benar-benar ingin berteman dengannya. Melainkan, mereka rupanya hanya ingin panjat sosial. Mungkin ya temenan sama aku tuh buat fame, biar followersnya naik, atau biar terkenal, atau biar aku bawa kesini-sini. Biar enak juga gitu loh hidupnya, ujar Fuji dikutip dari. Terima kasih telah menonton!